Hai bertemu kembali dengan saya Dua Brana Medan di channel sepertarikan koi di kesempatan kali ini teman-teman sesuai request teman-teman saya dengan artis saya Pak Nga Tarik kembali mereview nah di kali kesempatan kali ini teman-teman saya akan tunjukkan atau shot ke kalian kolam koi natural yang kedua dari Pak Nga Tarik Nah untuk lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan di video Oke teman-teman bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya bisa lihat linknya di atas ada sekitar 40-an video-video tentang skutar kolam koi bagi teman-teman yang suka dengan video-video saya silahkan klik like comment dan subscribe atau share di sosial media lana Oke teman-teman langsung aja saya bertanya dengan Pak Nga Tarik Bangah banyak nih subscriber saya nanya eh kalau kolam koi natural mana lebih bagus menggunakan sistem cor atau dengan terpal atau biomembran Bangah kalau menurut saya untuk kolam koi natural dia lebih bentuknya lebih apa namanya lebih elegan atau lebih 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 apa namanya biar nggak kaku ya natural yang lebih natural ya lebih bagus pakai biomembran atau terpal dan sejenisnya Oh gitu ya Pak ada memakai bahan cor karena untuk kecorannya bentuknya nanti nanti akan terlihat kaku untuk penempatan batunya juga nanti agak kaku kalau pakai corak ya di samping itu kan kalau kolam natural kan batunya gede-gede nanti penempatan batunya susah Bang Aya betul-betul nanti karena kalau memakai terpal atau sejenisnya kita bisa apa namanya merubah atau memperbaiki lubang tempat batu dimana batu itu akan ditempatkan Oh nanti akan mengikuti bentuk batu itu sendiri karena dibalik terpal itu kan masih tenah nanti kalau memang batunya biar bagus penempatnya kita bisa gali tanahnya gali tanahnya di belakang terpalnya nanti terpal juga akan mengikuti bentuk batu nanti kita bisa dah menempatkan batu sesuai dengan keinginan Oh gitu ya oke Pak kalau ada teman-teman di luar sana punya kolam sebelum sebetulnya di cor nah mau dibuat natural dengan sistem batu-batu ini bisa apa-apa bisa saja nanti cuman bentuk ke anunya dirubah bentuk coranya dirubah nanti dikasih apa namanya sudah seperti tangga atau tirasiring nah biar penempatan batunya kuat dan bisa mengikuti bentuk batu itu pun agak susah sih ya anunya kalau untuk betul-betul nanti menempatkan batunya ya kelihatan natural sekali ya memang enggak susah karena bentuk batu kan kita tidak bisa ubah nah dan kalau coran itu udah udah memang udah fix segitu nanti itu yang yang lebih susah nah jadi jawabannya bisa tapi bentuknya agak kurang maksimal gitu ya agak kurang maksimal enggak bisa enggak yang inbox setelah mungkin video-video pangat tentang seputar kolam kuih natural nih saya upload di video saya banyak enggak yang nanya apa yang nanya sih banyak sekali ya apa namanya sistem situasi nya cara pembuatannya kayak gitu nah banyak yang banyak yang nanya di inbox saya juga di WA juga ada banyak ya terus ada juga yang yang sengaja memang lancong ke rumah melihat langsung ada juga yang tertarik juga ada seharusnya membuatkan gitu oh gitu ya oke terus banget betulnya sih pertanyaan ini banyak menjadi polemik di masyarakat Bali pada umumnya natural gini mana lebih baik yang di atas tanah yang mumpong ke dalam tanah kalau untuk lebih bagusnya ya harus gali-gali tanah tapi kalau karena di Bali atau di di tempat saya pada khususnya di Bali pada umumnya ya ada kepercayaan memang buat kolam tidak boleh menggali tanah menggali tanah itu yang memang kenalah untuk masyarakat Bali untuk membuat kolam natural tetapi kalau memang istilahnya tidak berani menggali tanah kita juga bisa membuat di atas tanah di atas tanah bisa ya di atas tanah ya dengan cara membikin kayak mutasi ya ponisi diisi tanah baru dibentuk oh iya iya apa namanya model model atau bentuk kolamnya Oke jadi teman-teman yang terkenal dengan kepercayaan bahwa di desa di atas tempat enggak boleh menggali bisa juga nanti kalau mau buat natural di atas tanah itu ya Pak Ayah tapi kalau memang memang sistemnya apa namanya biar tak kelihatan fondasinya itu kita bisa kalit dengan menguruk atau menimbun lagi fondas itu di luar kolam dengan tanah itu seperti apa namanya kolam di atas apa namanya di atas gundukan lah ya kalau pembuatan kolam di atas kolam natural di atas tanah masih oke lah Pak Ayah bisa 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 mungkin cara pengerjaannya agak satu setengah kali lipat gitu ya dan hasilnya juga tetap bisa maksimal teman-teman jadi bisa lekuk-lekukan batunya sepanjang tidak dipakai sistem cor dipakai sistem terpal gitu ya Nah untuk isi BD juga bisa ya Pak Ayah bisa bisa untuk BD bisa juga nanti cuman apa namanya penempatan filter skimmernya itu memang di dalam terpal di dalam terpal ya tapi kalau digunakan sistem BD juga masih oke masih bisa ya Pak Ayah nanti taruh di sela-sela batu mungkin pipanya masuk taruh sela-sela batu juga masih bisa tapi dengan cadangan tidak melubangi terpal itu ya Pak Ayah itu itu teman-teman nah pertanyaan selanjutnya Pak Ah dan terakhir kalau di lahan sempit teman-teman pecinta koi di perkotaan kan terkendala lahan Pak Ah kalau mau buat kolam natural seperti Niki kira-kira bisa nggak Pak Ah bisa sih kalau dengan syarat ya harus gali tanah harus gali tanah ya kalau di atas agak susah sih kecuali memang mau buat kolam di atas itu tak bisa dalam dan kedalam airnya agak-agak karena nanti kalau memang terlalu dalam misalnya buat kolam di atas tanah itu nanti tapi kelihatannya juga seperti kolam minimalis lah nanti ah kontak juga ya oh iya 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 kalau memang bisa menggali lubang misalnya lebih bagus walaupun nanti cuma kedalamannya nanti bisa di tidak bisa terlalu dalam karena memang sistemnya enggak begitu vertikal sih anak nah nah untuk ketahanan terpalnya Karena saya juga pertama kali, tapi menurut informasi yang saya dapat, terpal yang saya pakai ini kalau untuk pola bed misalnya untuk dijemur atau di atas tanah itu tanpa ada penau mataharinya itu bisa tahan sampai lima tahun. Tapi menurut saya kalau terpal itu bahannya karet, karena tidak terkena sinar matahari, mungkin akan lebih dari 10 tahun mungkin. Oke, kalau sudah lebih dari 10 tahun mungkin teman-teman sudah bosan. Nah teman-teman sekian dulu vlog saya kali ini. Bila mana saya ada salah kata dan salah ucap, saya Dwea Prana dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan see you next video, enjoy this video. Oh iya lagi satu teman-teman, jika teman-teman senang dengan video-video saya, klik like, komen, dan subscribe atau bagikan di sosial media teman-teman. Dan teman-teman baru mampir bisa linknya disini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. See you next video. Let's go. Terima kasih telah menonton video saya.